. Ratusan relawan pendukung Ella Aswar ikut menemani saat pengundian nomor urut di kantor KPU Lampung Timur, pasangan calon Bupati Ella Siti Nuriamah dan Aswar Hadi mendapatkan nomor urut 1, Senin, tanggal 23 September tahun 24. Ratusan relawan berkumpul di rumah kolam, sukadana di kediaman pribak di Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi, lalu rombongan R sama-sama mendatangi kantor KPU setempat, terlihat ratusan masa itu mengenakan baju seragam berwarna biru langit bertuliskan Mbak Ella dan Bang Aswar. Juga hadir pada pimpinan partai politik pengusung pasangan Ella Aswar tersebut. Mulai dari PKB, Golkar, PKS, Gerindra, PPP, PAN, Nasdem, Demokrat, Partai Umat, dan Perindo. Saat undian diambil oleh kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur, pasangan Ella Aswar mendapat nomor urut 1 dan dawam ketut nomor urut 2. Pada pidatonya, Ella Siti Nuriamah mengatakan rasa terima kasihnya kepada semua partai yang sudah mendukung dan mengusungnya. DPD, DPD, DPD Lampung. DPD, 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 DPD. Kenapa projek projek projekan larinya ke merah? Kenapa langsung ke Ella Aswar? Hai penyampaikan menghubungan bahwa rojo padahal ini bersama ada pertimbangan-pertimbangan kita mendukung siapapun yang didukung oleh maksimal bagaimana Jokowi harus punya ambil proyek istrinya proyek ini mendukung sampai jadi yang menjaga di batang sampai selesai menjadikan saja selama lima tahun oke apa tanggapan Mbak Ella tentang adanya pengusung yang kedua dari proyek ya terima kasih pada nanti tambah energi tambah tenaga tambah tim konsolidasi tambah tapi tentunya ini adalah gerakan yang ini adalah bagian dari untuk mendukung pembangunan secara nasional tapi tentunya sangat-sangat terima kasih dia non-parlemen tapi proses ini sangat sekali itu mudah-mudahan oke ada lagi terkait teman-teman statement terkait projeninan fokusnya tentang Jokowi adalah desa aku temukan desa apa yang harapan ketika melak aswaradi dan elak jadi apa iya jadi saya harapan kita artinya kebersihan bulan oke itu ini kan kemarin diketuai oleh ketutirawan saat ini apakah ketutirawan telah dibekukan diganti dengan Bang Andri dengan SK baru sah atau maaf ini saat atau tidak yang saya yang mana ya yang kita yang saya mana ini apa sih ketutirawan apa Pak Andri sendiri jadi jadi di jamannya Pak Delirawan itu semuanya dibuka dari Indonesia maka pengganti beliau adalah saya dari kapan Pak? dari bulan 4 kemarin SK di tanda tangan dengan? ketung ketung oke budi hari Pak ya oke terima kasih jadi tidak ada projok kemarin ya tetap tetap satu oke berarti totalitas Bantunes Ella Azwar oh iya oke terima kasih Pak Andri terima kasih ya alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat dan atas izin Ridho Allah kita masih bisa berkumpul sampailah kita pada tahapan pengundian nomor urut ujar Ella ia berharap ke depan Lampung Timur bisa lebih makmur, jaya, dan maju sesuai dengan slogan Sakai Sambayan membangun Lampung Timur tambah Ella Ella juga mengatakan bahwa pihaknya akan senantiasa bersahaja dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah kedaulatan tentu kita jika diberi amanah akan jalankan itu semoga pilkada berjalan dengan tertib, aman, dan damai, pungkasnya hari ini juga kita mendapatkan dukungan Partai Prima ujar Mbak Ella sapaan akrabnya setelah melaksanakan pengundian nomor urut di KPU Lampim yang didampingi oleh calon wakil Bupati Lampim H. Aswar Hadi Tim Liputan Lantai News TV melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!